Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Berita 5 Simbang 5 TV. Pemirsa, suksesnya percepatan vaksinasi tak lepas dari antusias seluruh elemen masyarakat, di mana hal ini terlihat pada vaksinasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan di Kompleks Stadion Joyo Kusumopati. Antusias masyarakat untuk vaksin terlihat pada serbuan vaksinasi yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati bertempat di alaman Stadion Joyo Kusumopati. Mereka yang mengikuti vaksin merupakan masyarakat umum berusia 18 tahun ke atas. Untuk menjaga terjadinya kerumunan, masyarakat diarahkan untuk tertib mengantri sesuai dengan nomor urutan masing-masing. Dinas Kesehatan menerjatkan seribu suntikan vaksin pada pelaksanaan percepatan vaksinasi hari ini. Meskipun telah divaksin, masyarakat tetap dihimbau untuk tak abai dalam menerapkan protokol kesehatan terlebih bagi sasaran yang baru divaksin dosis pertama. Melalui percepatan vaksinasi, diharapkan dapat segera membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity di Kabupaten Pati. Yang diharapkan di Joyo ini nanti suntik yang vaksin yang pertama kali atau dosis yang pertama. Pakai Sinovac? Untuk vaksinnya kita ada beberapa pilihan. Ada Sinovac, ada AZ. Jadi masyarakat nanti bisa AZ atau Sinovac nanti tergantung kepada dokter atau kepada tim yang ada di sini. Jadi untuk kebutuhan vaksin nanti bisa dipilih misalnya di usia anak-anak yang anak-anak atau mungkin ada usia yang rentan atau itu nanti bisa dipilih oleh paskes atau dokter yang menangani atau yang menginjeksikan. Di samping untuk vaksin juga bisa melihat pameran produk kesehatan hingga buat peduli lindungi yang mana bisa dimanfaatkan untuk menambah wawasan dan kepedulian akan pentingnya menjaga kesehatan sekaligus penerapan protokol kesehatan. Oksanu Rajai, Simbang Lima TV, melaporkan.